Halo Mitra Patigeni, apa kabar? Sudah lama nih kita nggak ketemu, terutama di situasi-situasi yang mendebarkan seperti pandemi ini ya. Untuk kali ini seperti biasa kita akan membicarakan tentang produk fire alarm. Sebenarnya apa sih fire alarm itu? Fire alarm itu adalah sebuah sistem untuk mendeteksi kebakaran yang terjadi di sebuah tempat asalnya menggunakan detektor. Jadi gampangnya adalah fire alarm system itu ada sistem pendeteksi terjadinya kebakaran menggunakan detektor. Ketika di dalam ruangan terdeteksi adanya kebakaran, maka fire alarm ini akan mengirimkan sinyal kepada alarm bell dan lampu indikator. Jadi kalau di gedung-gedung ya biasanya itu kan ada smoke detector yang ada di atas atap dan juga di lampu dan bell yang ada di hidran box. Nah itulah satu kesatuan sistem fire alarm. Nah kali ini bersama saya, Reino, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan nih yang muncul seputar fire alarm. Langsung check it out! Pertanyaan pertama, kapan sih pengujian alarm system? NFPA menganjurkan untuk pengujian fire alarm system dilakukan setiap satu tahun sekali. Melakukan pemeliharaan terhadap sistem kebakaran itu, apabila dilakukan dengan teratur, akan membantu kita dalam mengidentifikasi apakah sistem fire alarm kita ini berfungsi dengan baik. Karena banyak yang muncul di luar sana, sistem fire alarmnya canggih, bagus, tapi karena tidak pernah dilakukan maintenance, tidak pernah dilakukan pengujian, akhirnya ketika terjadi kejadian, smoke detector tidak berfungsi, alarm bell tidak menyala, dan lain sebagainya. Jadi penting untuk melakukan pengujian minimal satu tahun sekali. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan alarm system konvensional dan addressable? Sebetulnya perbedaannya sangat simpel sekali ya, Mitra Fatigini. Kalau sistem alarm konvensional itu mampu mendeteksi kebakaran, hanya tidak rinci hingga ke alamat-alamat yang dituju. Biasanya ciri khasnya adalah dengan identifikasi terhadap zona. Misalnya zona 1, zona 2, zona 3. Sedangkan sistem addressable adalah fire alarm system yang setiap area mewakili alamat atau lokasi-lokasi khusus. Untuk bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan besar yang kompleks, sangat direkomendasikan menggunakan fire alarm addressable. Tentu saja dari sisi harga, fire alarm addressable jauh lebih mahal. Tetapi dalam sisi perawatan, maintenance, dan jangka waktu dalam penggunaannya, jauh lebih mahal konvensional. Jadi sesuaikan kebutuhan fire alarm Anda, sesuai dengan sistem yang diinginkan. Pertanyaan berikutnya, apa alarm sistem masih diperlukan meski memiliki sprinkler? Pertanyaan yang bagus nih. Jawabannya, tentu saja iya. Karena sistem sprinkler tadi itu sangat menentukan dalam memadamkan api. Tapi sprinkler tidak mampu mengidentifikasi bahaya atau kebakaran. Karena dia hanya mengeluarkan air ketika sudah terkena api. Padahal dalam kebakaran, kita perlu untuk mengidentifikasi dulu terjadinya kebakaran. Melalui apa? Melalui fire alarm system. Jadi, penggunaan fire alarm system dan sprinkler akan menjadi kombinasi yang tepat untuk perlindungan kebakaran Anda. Pertanyaan berikutnya nih. Tipe smoke detector apakah yang sudah tidak diperbolehkan? Dan menurut ketentuan atau peraturan mana yang menyatakan bahwa smoke detector tersebut tidak diperbolehkan? Wah, ini pertanyaan yang super-duper bagus, tapi perlu hati-hati ya dalam menjawab. Smoke detector yang sudah dilarang itu adalah smoke detector dengan teknologi ionisasi. Apa itu teknologi ionisasi? Teknologi ionisasi adalah teknologi yang menggunakan radioaktif, yaitu americium, dengan kode americium 241 yang tentu saja dapat memunculkan daya magnet yang dikhawatirkan akan menjadi induksi bagi petir. Maka dari itu di NFPA dan juga URC atau Nuclear Regulatory Commission sudah mengatur bahwa smoke detector ionisasi sudah tidak diperbolehkan digunakan dalam proteksi kebakaran. Pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan industri, misalnya garmen ya dalam hal ini, direkomendasikan untuk memakai smoke detector? Lalu, jika ia, tipe apa yang cocok? Waduh, lagi-lagi pertanyaan yang bagus ya. Sebaiknya di industri-industri yang memiliki potensi kebakaran yang tinggi, seperti di garmen, pabrik kertas, pabrik karet, memang smoke detector yang dipasang itu adalah smoke detector, tetapi dengan syarat asalkan area produksi yang dipasang smoke detector tidak menggunakan atau ruangannya tertutup, sehingga tidak menimbulkan false alarm ya ketika terjadi kebakaran. Contohnya, setrika uap, nah untuk hal ini kami merekomendasikan untuk menggunakan tipe smoke detector fotoelektrik. Nanti kita akan kasih ke Mitra Patigeni, gimana sih bentuknya? Bisa dicek di video kita yang lain. Pertanyaan berikutnya, kalau smoke detector ditempatkan di area kerja yang berdebu, yang berasal dari proses pencacahan untuk produksi kertas yang seperti saya tadi sebutkan, apakah akan efektif? Karena di area tersebut sangat rentan kebakaran yang berasal dari mesin pencacah. Terkadang di mesin pencacah tersebut ditemukan logam yang menyebabkan api dari gesekan blade crusher dengan logam. Jika tidak efektif, adakah solusi yang tepat untuk mendeteksi kebakaran? Dalam hal ini, kita perlu memahami dulu. Pemasangan di tempat berdebu ini sebaiknya menggunakan heat detector. Apabila menggunakan smoke detector, dikhawatirkan debu yang terlalu pekat tadi akan berkumpul di dalam smoke detector dan menimbulkan bunyi. Sehingga bukan karena kebakaran, melainkan karena debu. Dan ini sangat mengganggu sekali. Padahal kita perlu tahu mana yang api, mana yang asap. Solusinya apabila kita ingin efektifitas proteksi, kita bisa menggunakan flame detector. Fungsi dan flame detector ini kurang lebih sama dengan heat detector maupun smoke detector. Hanya flame detector ini mendeteksi adanya percikan api. Sekecil apapun percikan api, dia akan membunyikan bunyi alarm bell. Pertanyaan berikutnya, untuk gedung komersial, apakah boleh menggunakan smoke detector dengan baterai? Apa saja kekurangannya? Waduh, mitra patik ini. Dalam hal ini, saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan smoke detector independen terutama di area-area komersil atau area-area yang kompleks. Seperti perkantoran, yang lantainya lebih dari 3 lantai, kemudian pabrik. Karena apa, ketika hal ini dipaksakan, ada 3 kekurangan yang sangat mendasar dari smoke detector independen atau yang menggunakan baterai. Yaitu, ketika dipasang, karena dia tidak terhubung kepada sebuah sistem atau di fire panelnya, bunyi yang dihasilkan dari smoke detector independen tidak akan terdengar di area lain. Sehingga ketika kebakaran terjadi di area tersebut, cenderung orang akan pergi keluar dan menjadi panik. Yang kedua, tidak bisa mengetahui notifikasi pada detektor yang aktif. Jadi ketika di ruangan tersebut tidak ada orang, maka dia akan berbunyi, maka kita tidak tahu area mana yang telah terjadi kebakaran. Yang ketiga, ini yang sangat-sangat mengurangi dan saya sangat tidak menyarankan, maintenance yang akan menimbulkan biaya yang mahal. Kenapa? Karena kita harus selalu mengecek apakah baterainya masih cukup, masih berfungsi. Apabila baterai tersebut sudah habis, otomatis kan proteksi yang kita gunakan tidak ada gunanya. Untuk itu, untuk area atau gedung-gedung komersil dapat menggunakan fire alarm yang tersistem. Menggunakan kontrol panel, detektor, dan juga alarm set. Antara lain adalah manual call point, alarm bell, dan lampu indikator. Pertanyaan berikutnya, smoke detector kalau lampu merah berkedip, apakah kondisinya normal? Sudah dilakukan restart, tapi masih sama. Jika lampu smoke detector Anda berkedip dan sudah dilakukan restart, namun tidak juga normal, saya bisa pastikan bahwa smoke detector Anda bekerja secara normal. Jadi tidak perlu khawatir, kecuali dia menyala secara berkelanjutan. Sehingga ada tiga kemungkinan, mendeteksi adanya asap, force alarm, atau terjadi kerusakan pada smoke detector. Jadi perlu dicek di panel ya. Tanyaan berikutnya, Kenapa ya? Kok detektor bunyi terus seperti suara ting dan muncul tiap satu menit sekali? Padahal tidak ada asap atau pemicu apapun. Waduh. Kalau yang menyala hanya satu unit detektor, kemungkinan detektor kotor pada bagian chambernya. Jadi tips yang bisa dilakukan, kita mencopot detektor tersebut, lalu kita membersihkan, lalu kita pasang lagi, sistem kita restart, dan pasti sudah normal kembali. Jadi tidak perlu repot, tidak perlu takut, karena hal itu adalah normal. Makanya perlu dilakukan maintenance, pembersihan detektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Pertanyaan berikutnya, part atau modul apa yang harus kami tambahkan untuk expand sampai 7SLC? Pertanyaan ini menggiring kita untuk melihat beberapa brand ya. Untuk yang paling mudah, kita akan menggunakan contoh tipe panel NFS2640 punya notifier. Nah itu kan sudah dua loop ya, sehingga tidak memungkinkan untuk ditambahkan loop card. Tapi apabila mitra patigeni ingin menggunakan panel yang bisa ditambahkan loop card, bisa menggunakan NFS3030, dan bisa ditambahkan loop card hingga 10 loop. Wow, banyak banget ya. Untuk spesifikasi loop cardnya, boleh dicek di website kami, di patigeni.com, atau bisa menghubungi tim kami di nomer yang ada di web tersebut. Pertanyaan berikutnya, pada notifier RP2002, di display ada trouble ACV, jadi alarmnya nyala terus. Untuk resetnya bagaimana nih? Nah, terjadinya status ACV karena panel tidak di backup power 220V. Hal tersebut menjadikan sistem tidak bisa di reset. Otomatis, yang terjadi pada panel adalah trouble. Selama belum mendapat suplai, power 220V. Biasanya hanya bisa di silent dari MCFA saja. Untuk itu jangan pernah panik, cukup di silent dulu sambil menunggu masuknya power 220V. Pertanyaan berikutnya, untuk spark detector Gricon, sensor tipe Funken Merider FM 1.8 dengan ID 581540, serial numbernya di A096370, output kontaknya apa ya? Dry kontak atau analog? Nah, pertanyaan ini didapat dari topik detektor Gricon. Output kontak Gricon berupa analog ya, karena memberikan modul dan panel sendiri. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar fire alarm. Jadi, Mitra Patigeni kalau punya pertanyaan seputar fire alarm, boleh ditanyakan kepada tim Patigeni. Untuk produk-produk fire alarm, kebetulan kami sudah memiliki banyak sekali produk dari yang standar SNI, standar lokal, UL, hingga FM Approve. Macam-macam produk yang biasa kami supply, mulai dari yang level lokal, kita ada Guard All, kemudian ada Moseki, dan untuk UL standar, itu kita ada Notifier, Secutron, Simplex, dan juga brand-brand lainnya yang bisa kalian cek di website kami di patigeni.com. Jika membutuhkan jasa instalasi, cukup mudah, tinggal menghubungi kami dan kami yang akan menghubungi Anda. Soalnya kalau Anda nggak ngubungin kami, mana bisa kita ngubungin Anda. Nah, itu bercanda. Nah, akhirnya kita sudah sampai di ujung perjumpaan. Jangan lupa subscribe channel kita ya di Patigeni, dan selalu simak video-video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam safety! Terima kasih telah menonton!